Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejar TV oke teman-teman kali ini aku akan berbagi informasi pentingnya penting banget Nah kita tahu penghasilan di internet itu melambung saat ini karena perkembangan internet yang semakin menjadi-jadi teman-teman semua baik itu di kota dan di desa sekarang itu orang sudah banyak yang namanya memakai internet kalau percaya teman-teman bisa search ya di desa-desa itu udah banyak dan mereka juga udah banyak yang berpenghasilan jutaan bahkan puluhan juta dan teman-teman semuanya ada berbagai macam jenis tempat penghasilan itu salah satunya adalah iklan ads ya Nah kita tahu ads itu Google Adsense gitu ya Banyakan orang kan main apa ads Google Adsense Google Adsense gitu padahal banyak sekali X yang lain at situ kan iklannya iklan-iklan yang lain seperti CPM ya iklan CPM dan kita akan melihat dari beberapa dari website mana-mana saja ads yang rekomendasi gitu Nah kita akan buka website penyedia penyedia informasi tersebut namanya ads wiki ya ads wiki nah ini dia cari aja ads wiki cari aja ads wiki di internet at wiki.net nah disini kita bisa lihat eh berbagai macam jenis ad yang teman-teman bisa geluti gitu selain Google Adsense kalau teman-teman misalnya Google Adsense itu kita harus mengisi dulu misalnya kita mulai dari membuat blog kemudian isi artikel kemudian pengajuan pengajuan kalau pengajuan itu biasanya kadang diterima dan kadang ditolak yang menyakitkan ditolak berkali-kali dan setelah diterima headset ya kan iklan muncul dan kita harus bisa mencapai $10 kalau sudah $10 maka kita akan dikirimi pin nah pin itu kadang nyampe kadang tidak kalau alamatnya enggak jelas sampai kalau alamatnya enggak jelas enggak nyampe gitu apalagi banyak kendala-kendala yang lainnya dan kita request lagi request lagi sampai tiga kali request kalau nggak salah ya baru yang keempat itu masukkan KTP Nah kalau kita verifikasi KTP KTP nya ditolak dan akunnya hangus nah jadi kita harus mengulang dari awal kita reset dan kalau diterima kita maju kemudian kita nah verifikasi ini verifikasi bank dan setelah itu barulah kita mendapatkan penghasilan itu pun kalau blog kita ada penghasilannya Nah jadi panjang ceritanya kalau mulai dari awal dari adsense ya dan disini banyak lagi adsense itu termasuk iklan chip PC ngasih PC terus perklik nah disini ada payment frekuensi disini ada home ada cpc ada cpm ada cpa cps paper post URL certain disini payment frekuensinya ada 7 30 45 60 20 dan weekly dan paling enak tuh request Kenapa paling enak request karena kita buka ya karena kalau kita misalnya dah udah ada saldo di dalam dashboard ya sekitar 50 misalnya yang kita request nah biasanya itu dua atau tiga jam udah masuk gitu Nah jadi isinya ada payment metodnya ada Paisa ada cekwek PayPal aku pernah menggunakan PayPal wire transfer eh PayPal sama Western Western Union sama Paisa nah disini banyak banget ya yang mana sih Pioneer ini countrynya ada kantri ada Indonesia ada proof of payment kalau proof of payment ini biasanya teman-teman bisa lihat mana yang rekomendasi-rekomendasi membayar itu nah ini request nah ini berdasarkan request Opti ads ya Opti ads jadi kita akan lihat Opti ads itu seperti apa kita tunggu loginnya dulu ini internetnya ya kacau koin traffic nah dan lain sebagainya klik Adila host kecil badai nah kita lihat aja langsung ke Google ya kita klik Oke kita search Opti ads jadi probably the best at network in the world nah jadi teman-teman teman-teman semuanya bisa pilih bermacam-macam itu ads seperti ini dan teman-teman tahu biasanya cpncpn kayak gini dia menggunakan pop ya iklan pop jadi sehingga ketika kita klik itu akan mengganggu sekali klik-klik nah dia keluar dikeluar kita nah ini publisher ada artister nah disini teman-teman bisa langsung nih langsung daftar register dan teman-teman ikutin apa yang mereka mau ya ini kacau ini indihome nggak bersahabat nih propeller ini termasuk iklannya high cpm Oke teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih semoga teman-teman semoga semoga teman-teman bisa menemukan ads yang bye bye terima kasih